Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 12 Wikong mengangkat kedua pundaknya Begitulah yang dikatakan kakakku Kalau engkau hendak mengetahuinya lebih jelas seharusnya ditanyakan kepada tiangku Aku sendiri juga tidak mengerti jelas Lalu Wikiong menoleh kepada Siong Li dan berkata Likong memiliki pengalaman luas Barangkali dapat menjelaskan dan menjawab pertanyaan Hwe Amoi tadi Siong Li tersenyum Ucapan tiangku itu mengandung arti yang mendalam dan tak dapat dibantah kebenarannya Akan tetapi bagi yang tidak mengerti dapat menimbulkan salah paham Apalagi bagi orang yang suka berbuat jahat Akan dapat membenarkan perbuatan jahatnya yang dianggap sama pentingnya dengan perbuatan baik Nah, itulah yang membingungkan aku, Liko Kalau dianggap sama, lalu untuk apa kita membela kebenaran dan menentang kejahatan? Kalau dianggap sama pentingnya, lalu apakah kita seharusnya melakukan kejahatan Seperti kita melakukan kebaikan bantah Bwe Hwe A penasaran? Siong Li tertawa Haha, bukan begitu, Hwe Amoi Kejahatan atau keadaan apapun juga yang kita anggap tidak baik Merupakan tantangan dalam hidup ini Misalnya kalau ada gelap kita akan berusaha untuk mengatasinya kegelapan dengan menyalakan api penerangan dan sebagainya Kejahatan seperti juga penyakit dan kita harus mengatasinya, menentangnya Menentang kejahatan dan melakukan kebaikan merupakan kewajiban dalam hidup ini Melakukan kebaikan berarti membiarkan diri menjadi alat Tuhan Sebaliknya melakukan kejahatan berarti membiarkan diri menjadi alat setan Nah, kalau begitu, bagaimana dikatakan bahwa kebaikan tidak lebih penting daripada kejahatan? Dan engkau tadi mengatakan bahwa pendapat itu tidak dapat dibantah kebenarannya Bagaimana ini, Liko memang sesungguhnya, kita yang tidak mau menjadi alat setan akan selalu menentang kejahatan Akan tetapi kejahatan itu sendiri amat penting bagi kehidupan Karena merupakan perimbangan keadaan, seperti siang dan malam tadi, yaitu im dan yang Kalau tidak ada perbuatan jahat, mana ada perbuatan baik? Justru kejahatan merupakan tantangan bagi manusia untuk memacu kebaikan Makin hebat kejahatan meraja lelah, makin tekun orang memperhatikan pelajaran tentang kebaikan Makin liar setan meraja lelah, manusia semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada-kepada Tuhan Makin ganas si penyakit, makin tekun orang mencari obatnya Semua itu memang harus berimbang, im dan yang, saling bertentangan akan tetapi juga saling menunjang Kekuasaan Tuhan tampak jelas melalui perimbangan ini, melalui im dan yang Bahkan segala yang tampak di dunia ini terjadi karena perpaduan antara im dan yang Wah, aku menjadi pening, liko, biarpun aku dapat mengerti sedikit penjelasanmu itu, kata Bwe Hwe Asambil tertawa Hahaha, sama dengan aku, Hwe Amoi kata Uwe Kong Aku pun sering merasa pening kalau Tiangko bicara tentang semua itu Akan tetapi dia pernah memberi perumpamaan yang lebih agak jelas Begini katanya, dalam batin manusia pun im dan yang bekerja sepenuhnya Baik dan buruk bekerja dalam batin manusia, seolah manusia itu berbatin setengah malaikat setengah iblis Maka setiap orang manusia itu ada baiknya dan ada pula jahatnya Kalau dia baik sepenuhnya, maka bukan manusia namanya, melainkan malaikat Kalau jahat sepenuhnya, dia pun bukan manusia melainkan iblis Terkadang baik dituntun malaikat, tertadang jahat dituntun iblis, itulah manusia Mereka bertiga tertawa Mereka kini sudah cukup beristirahat dan tiga ekor kuda mereka juga sudah cukup mengasuh dan makan rumput Dengan hati gembira setelah bercakap-cakap tadi, Bwe Hwe A tidak melamun lagi dan rasa lelah setelah melakukan perjalanan selama tiga hari rasanya hilang Setelah menyeberangi hutan itu, tibalah mereka di lembah sungai dan ketiganya mulai bersikap waspada Karena mereka telah memasuki daerah yang menjadi wilayah kekuasaan Kiyuliong Pang, perkumpulan sembilan naga Nama perkumpulan yang sesungguhnya merupakan gerombolan penjahat yang suka merampok dan mencuri ini, amat terkenal di Provinsi Hokian Mereka sering melakukan perampokan ke dusun-dusun dan bahkan berani menjarah sampai ke kota Pada mereka yang berani melakukan perjalanan melewati lembah sungai itu, tentu akan bertemu anggauta gerombolan yang minta semacam uang pajak Kalau permintaan ini ditolak, mereka akan menggunakan kekerasan, membunuh dan merampok dengan gejam Juga mereka yang melakukan perjalanan dengan perahu di sungai Kiyuliong, pasti akan mereka hadang pula dan mereka minta uang Kalau menolak mereka akan membaca dan membunuh Ada sudah usaha para pedagang yang melakukan perjalanan, baik melalui darat maupun melalui air Menyewa para piausu, pengawal kiriman, untuk melindungi mereka dari gangguan para anak buah gerombolan Kiyuliong Pang itu Namun, setelah beberapa kali piausu itu bahkan menjadi korban, maka para pedagang mengalah dan merasa lebih aman untuk membayar pajak kepada gerombolan itu Kiyuliong Pang dipimpin oleh tiga orang pemimpinnya yang terkenal tangguh dan amat lihat ilmu silatnya Mereka biasa disebut sebagai Toa Liong, naga pertama, Ji Liong, naga kedua, dan Sam Liong, naga ketiga Merupakan tiga orang kakak beradik seperguruan yang berusia antara 40 sampai 50 tahun Gerombolan Kiyuliong Pang itu memiliki anak buah yang cukup banyak, tidak kurang dari 100 orang Karena itu kedudukan mereka amat kuat Pihak pemerintah sudah pula berusaha untuk membasmi gerombolan ini dengan mengerahkan pasukan yang besar jumlahnya Akan tetapi, kalau diserbu pasukan yang besar, semua anak buah gerombolan melarikan diri dan karena daerah lembah sungai Kiyuliong itu amat luas dan panjang Melewati hutan-hutan lebat, maka sukar sekali bagi pasukan pemerintah untuk membasmi mereka Weehwa, Siongli dan Uikong yang telah tiba di lembah sungai dan mengharapkan dapat bertemu dengan anggauta gerombolan Kiyuliong Pang Sampai menjelang senja belum juga menemukan mereka Daerah itu sunyi bukan main karena memang merupakan daerah yang dianggap berbahaya sehingga jarang ada yang berani melakukan perjalanan lewat lembah itu Terpaksa ketiga orang muda itu berhenti di tepi sungai yang terbuka, melepaskan kendali kuda dan menambatkan kuda mereka pada pohon yang tumbuh dekat tempat mereka berada Uikong lalu mencari dan mengumpulkan kayu kering untuk persiapan membuat api unggun Api unggun amat penting bagi mereka dalam melewakan malam di tempat seperti itu Selain dapat mengusir hawa malam yang dingin, juga terutama sekali dapat mengusir nyamuk-nyamuk yang tentu akan sangat mengganggu Sementara itu, Siongli mencari anak sungai yang menumpahkan airnya ke sungai Kiyuliong Biasanya dalam hutan terdapat banyak anak sungai kecil yang jernih airnya Setelah mendapatkan anak sungai yang jernih airnya, Siongli memberitahu Bwee Hwa dan gadis ini lalu pergi mandi dan berganti pakaian bersih Setelah ia selesai, lalu Uikong mandi dan yang terakhir giliran Siongli Mereka bertiga merasa segar sehabis mandi dan berganti pakaian bersih Setelah itu, kembali mereka makan roti dan daging kering yang dibawa Uikong sebagai bekal Sejak siang tadi mereka tidak pernah bertemu dengan dusun atau bahkan orang lain sehingga mereka tidak dapat membeli makanan lain Bagi Bwee Hwa dan Siongli yang sudah terbiasa melakukan perjalanan dan mengalami makan seadanya dan tidur di tempat seadanya pula Keadaan seperti itu sama sekali tidak merupakan gangguan Mereka dapat makan apa saja dengan lezat asalkan perut mereka lapar dan tidur dimanapun asalkan mati mereka mengantuk Akan tetapi tidak demikian dengan Uikong Biarpun pemuda ini pernah mempelajari ilmu silat sampai tingkat tinggi Namun dia tidak pernah melakukan perantauan seperti itu dan hidupnya selalu bergelimang kemewahan dan kecukupan Makan selalu dengan lauk pauk yang serba lengkap dan mewah Tidur pun di kamar indah dengan tempat tidur yang lunak Maka pengalaman selama tiga hari ini cukup membuat dia merasa menderita Ketika mereka makan roti dan daging kering, makanan yang itu itu juga yang mereka makan selama tiga hari ini Weehwa melihat betapa Uikong makan dengan alis berkerut Sama sekali tidak lahap seperti ia dan Siong Li yang merasa lapar Setelah selesai makan, Uikong berkata, biarlah malam ini aku yang berjaga di sini Kalian mengasoh dan tidurlah, ah, mana bisa begitu, Kong T? Kita melakukan penjagaan dengan bergilir Setidaknya kita berdua yang bergiliran dan Hwe Amoi boleh mengasoh dan tidur, ah, tidak bisa Aku pun harus mendapat giliran seperti dua malam yang lalu Aku tidak mau nakenakan sendiri tidur sedangkan kalian berdua melakukan penjagaan kata Weehwa Sebetulnya tidak perlu bergilir, biar aku saja yang berjaga semalam ini Bagaimanapun, kalau tiba giliran kalian, tetap saja aku tidak dapat pulas Weehwa yang sejak hari pertama perjalanan sudah memperhatikan pemuda yang tampak menderita melakukan perjalanan itu Tersenyum, ah, engkau tidak dapat tidur pulas karena tempatnya Kong Kowikong tersenyum dan mengangguk, lalu berkata sejujurnya Ya, begitulah, kulihat tadi engkau makan juga tidak lahap, seperti dipaksakan Makanannya kurang enak bagimu, ya tanya Weehwa Weehwa, Ui Kong mengerutkan alisnya Sialan itu gerombolan Kiu Liong Pang Dimana saja sih mereka itu, belum juga menampakkan diri Membuat aku kesal nah, inilah sebabnya mengapa dulu guruku pernah mengatakan bahwa jauh lebih baik membiasakan diri hidup sederhana daripada hidup bermewah-mewahan, kata Song Li Akan tetapi, Liko, apakah orang yang keadaannya cukup atau kaya harus hidup sederhana? Lalu untuk apa semua harta yang diperolehnya dalam pekerjaannya bantah, Ui Kong? Tentu saja tidak begitu yang dimaksudkan suhu Hidup sederhana bukan berarti orang kaya harus hidup serba kekurangan atau melarat Yang dimaksudkan agar dalam kehidupan sehari-hari tidak bermewah-mewah, tidak berlebihan Hidup sederhana berarti merasa puas dengan apa yang ada, tidak menroyal-royalan memanjakan nafsu keinginan yang bersifat angkara murka Kalau kita sudah terbiasa dengan apa adanya, maka makanan apapun akan terasa lezat Kalau kita lapar dan tempat tidur manapun akan terasa nyaman kalau kita mengantuk Hidup sederhana merupakan pencerminan jiwa yang sederhana, dalam arti kata tidak menginginkan sesuatu yang tidak ada Dan dapat menerima dan menikmati apa yang ada sehingga setiap saat kita dapat bersyukur kepada Tian Tuhan, akan apa yang diberikannya kepada kita, Ui Kong mengangguk-angguk Aku mengerti sekarang, Liko Agaknya yang kau maksudkan adalah agar kita tidak memanjakan keinginan nafsu-nafsu kita yang selalu haus akan kesenangan Begitukah kurang lebih begitulah, Kong T, kata Sung Li Malam itu, ketika giliran Ui Kong untuk tidur, dia dapat tidur nyenyak di bawah pohon, di atas tanah begitu saja Melihat ini, Sung Li tersenyum Ternyata pemuda hartawan itu sudah dapat memetik manfaat dari percakapan mereka tadi Mereka tidur bergiliran dan pada keesokan harinya, setelah membersihkan badan, mereka hendak melanjutkan perjalanan mereka Akan tetapi, tiba-tiba mereka mendengar tiga ekor kuda mereka meringkik ketakutan Mereka cepat menengok dan tampaklah belasan orang laki-laki muncul dan tiga orang di antara mereka sudah menguasai kuda-kuda mereka yang tadinya ditambatkan pada batang pohon Keparat busuk, lepaskan kuda-kuda kami bentak Weehwa marah dan gadis ini sudah siap untuk menyerang para pencuri kuda-kuda itu dengan jarum-jarumnya Akan tetapi Sung Li cepat memegang lengannya Pemuda ini khawatir kalau-kalau Weehwa akan membunuh orang Kalau hal itu terjadi, akan sukarlah bagi mereka untuk mencari keterangan tentang cabang pekelian kau Dia pun menghadapi belasan orang yang kini menghadang di depan mereka Lalu berkata dengan sikap bersahabat dan tersenyum ramah Kalau kami tidak salah duga, cuy, Anda sekalian, tentu anggauta-anggauta dari Kyuliong Pang Bukan seorang dari mereka yang bertubuh tinggi kurus, memandang tajam dan menoleh ke arah kawan-kawannya yang rata-rata bertubuh kokoh kuat dan bersikap kasar Kawan-kawan, mereka mengenal kita kata si tinggi kurus lalu menjawab pertanyaan Sung Li Benar, kami adalah orang-orang Kyuliong Pang Setelah kalian bertiga mengetahui, hayo cepat serahkan buntalan-buntalan itu dan gadis ini harus ikut bersama kami sebagai oleh-oleh untuk ketua kami Ucapan si tinggi kurus ini disambut tawa terbahak oleh orang-orang kasar itu Weehwa mengerutkan alisnya dan wajahnya berubah merah sekali Melihat ini, Sung Li berbisik kepadanya Hwe Amoy, jangan bunuh orang, kita perlu keterangan mereka Weehwa menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan bunuh orang, akan tetapi mulut orang itu harus dihajar setelah berkata demikian Ia melangkah ke depan, menghadapi si tinggi kurus lalu membentak Jahanam bermulut busuk Hayo cepat berlutut dan minta maaf atas kelancangan mulut busukmu Atau aku akan menghancurkan mulut busukmu itu Si tinggi kurus adalah seorang anggau takil liongpang yang agak menonjol kemampuannya Maka dia diangkat menjadi kepala dari belasan orang itu Melihat sikap dan mendengar ucapan Weehwa itu, dia tertawa bergelak Diikuti tawa para kawannya yang menganggap gertakan gadis cantik jelita itu terdengar amat lucu Awas, Boanko, mulutmu akan digegitnya hancur kalau engkau menciumnya Kata seorang anggauta dan ucapan ini pun memancing tawa bergelak Boanko, kalau engkau memberikan gadis ini kepada Toa Pangcu, ketua pertama Engkau tentu akan menerima hadiah besar Toa Pangcu paling suka kepada wanita cantik dan galak seperti ini Katanya dia paling suka kuda betina liar Kata anggauta perampok yang lain Si tinggi kurus yang bernama Boankit itu tertawa bergelak Hahaha, nona manis, engkau hendak menghancurkan mulutku Hihihih, bagaimana engkau akan menghancurkannya? Dengan gigitanmu, hahaha tiba-tiba saja tubuh Weehwa bergerak ke depan Dan kedua tangannya menyambar dari kanan-kiri Cepat bukan main, seperti kilat menyambar Sehingga gerakan kedua tangan itu tidak tampak jelas Wut, plak Plak tubuh tinggi besar itu terjengkang ke belakang Dan dia mengeluarkan suara merintih Kedua tangan menutupi mulutnya yang pecah berdarah Karena ditampar oleh kedua tangan Weehwa dari kanan-kiri Bibirnya pecah-pecah dan beberapa buah giginya rontok Boankit jatuh terduduk dan mengadu-adu dengan suara yang tidak jelas Kawan-kawannya marah bukan main, juga terkejut dan heran Boankit adalah seorang yang bagi mereka merupakan orang pandai silat dan tangguh Akan tetapi mengapa sekali serang saja gadis itu mampu benar-benar menghancurkan mulutnya Seperti ancamannya tadi Empat belas orang Anggauta Kiuliong Pang itu adalah orang-orang kasar yang biasa melakukan kekerasan Mereka adalah orang-orang bodoh dan nekat Sudah terbiasa memaksakan kehendak sendiri Maka, hajaran kepada Boankit itu masih belum menyadarkan mereka bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis yang lihai sekali Robohnya Boankit itu malah membuat mereka marah dan empat belas orang itu sudah mencabut gelok masing-masing Lalu sambil mengeluarkan teriakan-teriakan ganas mereka menyerbu dan menyerang tiga orang muda itu Jangan bunuh orang sekali lagi Siong Li memperingatkan Wee Kong dan Wee Hwa Mereka bertiga menyambut serbuan para Anggauta Kiuliong Pang dengan tangan kosong Dengan tamparan-tamparan dan tendangan Tiga orang itu mengamuk dan dalam waktu singkat saja Empat belas orang itu sudah berpelantingan dan golok mereka berterbangan Mereka terkejut bukan main dan barulah mereka kini mengadari bahwa tiga orang muda itu adalah pendekar-pendekar yang amat lihai Mereka menjadi ketakutan dan merangkak bangun untuk melarikan diri, termasuk Boankit Akan tetapi Siong Li sudah melompat ke depan dan menangkap lengan Boankit Wee Hwa juga menangkap seorang Anggauta Gerombolan Demikian pula Wee Kong menangkap seorang lain Yang lain-lain dapat meloloskan diri, termasuk tiga orang Anggauta Gerombolan yang sudah lebih dulu melarikan tiga ekor kuda Dengar kalian bertiga kata Siong Li kepada tiga orang anak buah Gerombolan yang mereka tawan Kami tidak ingin memusuhi kalian maka tadi kami tidak membunuhi kalian Kami hanya ingin bicara dengan pimpinan kalian Nah, sekarang bawalah kami bertemu dengan pimpinan Kiu Liong Pang Boankit dan dua orang kawannya yang tertawan itu sudah tidak berdaya dan mati kutu Mereka maklum sepenuhnya bahwa di depan tiga orang ini mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa dan masih untung bahwa mereka tidak dibunuh Mereka mengangguk lalu menjadi penunjuk jalan bagi tiga orang yang mengikuti mereka berjalan ke barat Menyusuri sepanjang pantai sungai Kiu Liong Akan tetapi belum terlalu lama mereka berjalan Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari depan dan tak lama kemudian tampak tiga orang laki-laki menunggang kuda tiba di depan mereka Siong Li, Wikong dan WEHWA menungkol sekali melihat betapa tiga orang itu menunggang kuda mereka yang dicuri tadi Akan tetapi sebelum WEHWA melampiaskan kemarahannya Siong Li sudah memberi isyarat kepadanya agar bersabar dan diam Pemuda ini lalu melangkah maju menghadapi tiga orang yang juga sudah berlompatan turun dari atas kuda mereka Tiga orang anggauta gerombolan yang ditawan itu cepat maju dan memegang kendali tiga ekor kuda yang tadi ditunggangi tiga orang ketua mereka Siong Li memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dadanya Lalu bertanya, apakah kami berhadapan dengan para pemimpin Kiu Liong Pang Orang yang bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh berwak menjawab dengan suaranya yang besar dan parau Sambil menatap wajah WEHWA bagaikan mati seekor serigala melihat seekor domba Benar, kami adalah pimpinan Kiu Liong Pang Siapakah kalian bertiga yang sudah berani menyiksa anak buah kami? Kami tidak menyiksa Adalah mereka yang hendak mengganggu kami, terpaksa kami membela diri Kalau kami berniat buruk, tentu mereka semua telah mati di tangan kami Ketahuilah, Pang Chu, ketua, kami hanya ingin bertemu dan membicarakan sesuatu dengan pimpinan Kiu Liong Pang Tidak ingin bermusuhan Namaku Ong Siong Li dan di dunia Kang Ngob dikenal dengan julukan Itka Liong, naga tanduk satu Saudara ini bernama Ui Kong, pendekar dari kota Kilok dan Nona ini adalah Lim Bwee Hwa yang dijuluki Ang Hang Chu, Sitawan Merah Kalau boleh kami ketahui, siapakah Senwi, Anda bertiga Ini Siong Li sengaja menyebutkan nama-nama julukan, bukan untuk pamer atau menyombongkan diri Melainkan untuk membuat tiga orang kepala gerombolan itu tidak memandang rendah mereka dan mau diajak bicara baik-baik Dan usahanya ini memang berhasil baik Mendengar nama-nama julukan ini, tiga orang itu saling pandang, lalu si tinggi besar berwok yang usianya sekitar 55 tahun itu memperkenalkan diri Aku disebut Toa Liong, ketua pertama Kiu Liong Pang Aku Jiliong kata orang kedua yang bertubuh gendut pendek dan matanya sipit sekali seperti terpejam Dan aku Sam Liong kata orang ketiga yang bertubuh tinggi kurus Siong Li tersenyum dan mengangguk-angguk Ah, kiranya Senwi, Anda bertiga Toa Liong, naga pertama, Jiliong, naga kedua, dan Sam Liong, naga ketiga, yang menjadi pimpinan Kiu Liong Bagus, memang kami ingin berjumpa dengan Senwi untuk menanyakan sesuatu Harap Senwi suka memberi keterangan yang kami butuhkan Hem, apa yang hendak kalian tanyakan? Tanya Toa Liong, suaranya tidak ramah, bahkan agak ketus karena dia masih marah mendengar laporan para anak buahnya Betapa belasan orang anak buahnya dihajar oleh tiga orang muda ini Dan sejak tadi, pandang matu, Toa Liong tidak pernah lepas dari wajah dan tubuh Bui E.H.W.A., biarpun dia bicara kepada Siong Li Melihat kenyataan ini saja, Bui E.H.W.A. sudah merasa muak dan marah sekali Wikong juga merasa mendongkol melihat betapa si tinggi besar berwokan itu selalu memandang kepada Bui E.H.W.A. dengan pandang matuk hagum yang tidak disembunyikan sehingga kelihatan kurang ajar sekali Wikong yang sudah tidak sabar langsung berkata, kami ingin mengetahui di mana adanya Pek Bin Moko tokoh Pek Lian Kau itu Harap kalian memberitahu kepada kami mendengar ucapan Wikong yang galak itu Toa Liong berkata dengan senyum mengejek Hem, kalian sudah tahu sendiri bahwa Pek Bin Moko adalah seorang tokoh Pek Lian Kau Tentu saja dia berada di Pek Lian Kau dan kami tidak mempunyai urusan dengan Pek Lian Kau Jawaban ini tidak kalah kasarnya dibandingkan ucapan Wikong tadi Siong Li segera berkata untuk mencegah Wikong atau Bui E.H.W.A. bicara dengan marah Kami juga mengerti bahwa Pek Bin Moko sebagai seorang tokoh Pek Lian Kau tentu berada di Pek Lian Kau, Toa Pangcu Akan tetapi masalahnya, kami tidak tahu di mana adanya cabang Pek Lian Kau di Provinsi Hokian ini Karena itulah maka kami mengharapkan keterangan dan petunjuk darimu Tiga orang pimpinan Kiu Liong Pang itu saling pandang dan Jiliong atau ketua yang kedua Yang bertubuh gemuk pendek itu berkata dengan suaranya yang parau Enak saja kalian bertiga ini Hendak minta keterangan dari kami akan tetapi merobohkan belasan orang anak buah kami Bukan kesalahan kami Bui E.H.W.A. berseru Kami sudah memberitahu mereka bahwa kami hendak bertemu dan bicara dengan pimpinan mereka Akan tetapi mereka malah menyerang dan hendak merampok kami Dan engka sudah memukul mulut anak buah kami Boan Kit sampai terluka parah Berentak pula Sam Liong yang tinggi kurus dan bermuka pucat Tentu saja Habis mulutnya kotor dan busuk menghinaku Masih untung aku hanya menghancurkan mulutnya bukan kepalanya teriak lagi B.E.H.W.A. Siong Li segera berkata kepada Tua Liong Sudahlah, Tua Pangcu Yang sudah terjadi itu hanya salah paham yang dimulai oleh belasan orang anak buahmu sendiri Bahkan mereka telah melarikan tiga ekor kuda kami Sekarang kami harap engka suka memberi petunjuk kepada kami Agar kami dapat menemukan Pek Bin Moko Dan biarlah aku yang memintakan maaf atas peristiwa yang terjadi tadi Hem, tidak begitu mudah Itka Liong kata Tua Liong kepada Siong Li Anak buah kami telah kalian robohkan Kami sebagai pimpinan mereka merasa ditantang Lalu apa yang engkau kehendaki Pangcu tanya Siong Li Masih bersikap tenang dan sabar Sekarang diatur begini saja Kalian tiga orang dan kami pimpinan Kiu Liong Pang juga tiga orang Mari kita bertanding satu lawan satu Kalau kami kalah, barulah kami akan berbicara tentang Tua Liong kau dan mengembalikan tiga ekor kuda kalian Akan tetapi kalau kami yang menang Tua Liong menghentikan kata-katanya dan sepasang matanya memandang kepada Bui E.H.W.A. dengan senyum menyeringai yang artinya dapat diduga dengan jelas Bui E.H.W.A. dan dua orang pemuda itu merasa marah sekali Akan tetapi karena niat kotor yang terkandung dalam pandang matu dan senyum ketua pertama Kiu Liong Pang itu tidak diucapkan Mereka pun hanya dapat menahan diri Kalau kami yang kalah, lalu apa? Kalau kami kalah tentu saja kami siap untuk minta maaf, kata Song Li Hem, hem, biarlah kami akan tentukan nanti apa yang harus kalian lakukan kalau kalian kalah Nah, beranikah kalian bertanding melawan kami satu lawan satu pada saat itu terdengar suara banyak orang dan datanglah berbondong-bondong anak buah Kiu Liong Pang yang kurang lebih 50 orang banyaknya Anak buah yang lain berada terpencar di tempat lain, akan tetapi yang berkumpul di situ sudah cukup banyak Sikap mereka kasar dan menyeramkan Akan tetapi BWEHWA sama sekali tidak menjadi gentar dan ia bahkan menjawab dengan lantang Siapa takut kepada kalian? Aku hanya sangsi apakah kalian benar-benar berani bertanding satu lawan satu Melihat begini banyaknya anak buah kalian berkumpul di sini kata BWEHWA dengan suara mengejek Jangan mengira bahwa kami takut menghadapi puluhan orang anak buah kalian Akan tetapi perlu kuperingatkan kalian bahwa kalau semua anak buahmu berani mengeroyok kami Sekali ini kami tidak akan memberi ampun lagi dan semua anak buah Kiu Liong Pang akan mati di sini Hem, gadis sombong Kuda bertina liar Lihat saja nanti, aku yang akan mencinakan kamu kata Toa Liong sambil menyeringai Sam Liong, ketua ketiga yang tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat itu sudah melompat ke depan dan menantang dengan sikap congkak Nah, aku maju pertama Siapa sih antara kalian bertiga yang berani menandingi Kui Kong segera melangkah ke depan menghadapi Sam Liong Tiga orang pendekar itu memiliki tingkat kepandayan yang hampir seimbang Maka siapapun yang maju lebih dulu atau paling akhir sama saja Aku yang akan melayanimu, Sam Liong kata pemuda itu dengan sikap tenang Sam Liong tersenyum dan mukanya yang pucat itu tampak menyeramkan ketika dia tersenyum, seperti mayat tersenyum Bagus! Kalau begitu bersiaplah kamu kata Sam Liong dan dia lalu memasang kuda-kuda Kedua kakinya terpentang lebar, kedua tangannya juga dipentang seperti sayap burung yang terbang, tubuhnya rendah seperti berjongkok Melihat lawannya memasang kuda-kuda yang digagah-gagahkan itu, Kui Kong tampak tenang saja, masih berdiri santai dengan kedua tangan tergantung di kanan-kiri tubuhnya Pemuda bertubuh tinggi tegap ini adalah murid seorang sakti dan sudah mempelajari ilmu silat tinggi Maka melihat kuda-kuda yang tampaknya saja gagah akan tetapi sebetulnya memiliki banyak kelemahan itu Dia dapat menilai bahwa ilmu silat orang itu pun tidak seberapa hebat Hanya gagah bagian luarnya saja namun tidak berisi Mulailah, Sam Liong, aku sudah siap, kata Wikong biarpun dia masih berdiri santai dan tidak memasang kuda-kuda Namun seluruh aurat syarafnya siap-siaga menghadapi serangan yang bagaimanapun juga Melihat pemuda itu berdiri santai tidak memasang kuda-kuda, Sam Liong menilai bahwa pemuda itu belum belajar silat secara mendalam Maka dia memandang rendah Sambut serangan ku mentaknya dan dia pun menyerang, tubuhnya menerjang ke depan dengan kedua tangan membentuk cakar menerkam ke arah Wikong Tangan kanan mencengkeram ke arah leher dan tangan kiri mencengkeram ke arah perut Inilah serangan dengan jurus leng Mopoci, kucing menerkam tikus, yang dilakukan dengan cepat dan dengan menggunakan tenaga dalam yang cukup kuat Namun bagi Wikong serangan itu sama sekali tidak terbahaya Dia yang memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang sudah tinggi tingkatnya, dapat bergerak lebih cepat daripada gerakan lawan Maka dengan mudah saja dia mengelak dari serangan itu Serangan pertama yang dapat dilakukan lawan dengan mudah itu membuat Sambliong menjadi penasaran Dia cepat mengubah gerakannya dan kini menyerang lagi dengan jurus Teg Wan Hian Ke, lutung putih memberi buah Tangan kanannya menjadi kepalan dan memukul lurus ke arah ulu hati lawan sedangkan tangan kirinya menyusulkan pukulan berikutnya ke arah pelipis kanan Serangan kedua ini cukup berbahaya karena Sambliong yang merasa penasaran mengerahkan seluruh tenaganya Wikong lalu bergerak dengan ilmu silat Sambliong kun, silat naga sakti Dia menangkis dengan Sambliong Tianjiao, naga sakti mementang cakar, kedua tangannya bergerak dari dalam keluar, menangkis serangan dua lengan tangan lawan Duk-duk kedua lengan mereka bertemu dan tubuh Sambliong terhoyung ke belakang Hal ini membuat Sambliong menjadi semakin penasaran dan marah Dia lalu menghujani Ui Kiong dengan serangan yang nekat dengan gerakan mengamuk seperti orang gila Menghadapi serangan bertuli tubi yang dilakukan dengan kemarahan meluap-luap itu, Ui Kong tetap bersikap tenang Dengan gintangnya yang istimewa, tubuhnya berkelebatan dan selalu dapat mengelak dari semua pukulan, tamparan dan tendangan lawan Ui Kong memang hanya mempermainkan lawan Dia tahu bahwa dia membutuhkan tiga orang pemimpin Kiu Leong Pang ini, maka dia tidak akan melukai para lawannya, apalagi sampai membunuh Setelah merasa cukup lama hanya menyambut serangan lawan dengan tangkisan dan elakan, sampai lewat belasan jurus, tiba-tiba Ui Kong membalas Setelah mengelak ke kiri, dia membalik dan mendorongkan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka ke arah kedua pundak Sam Leong Mundurlah teriaknya dan dengan jurusin Leong Tui In, naga sakti tolak awan, itu dia mengerahkan tenaganya Sam Leong berusaha untuk menangkis kedua lengan yang mendorong itu, akan tetapi tetap saja dia terpental ke belakang dan terhuyung-huyung sampai lima langkah Sudah jelas bahwa dia kalah dalam pertandingan tangan kosong itu, akan tetapi dia tidak mau menerima kekalahan Malah dia menjadi penasaran dan marah Dicabutnya senjatanya, yaitu sebatang ruyung besi, semacam penggada yang berduri dan tampak berat dan menyeramkan Dia memutar ruyung itu di atas kepalanya dan terdengar suara mengiuk nyaring Melihat betapa lawannya mengeluarkan sebatang ruyung dan senjata itu tampaknya berbahaya, Wikong juga menghunus pedangnya Dia tersenyum Sam Leong, engkau masih belum menyudahi pertandingan ini dan hendak mempergunakan senjata? Baiklah, kalau engkau belum merasa puas dan hendak melanjutkan pertandingan, silakan maju Aku sudah siap menghadapi senjatamu itu, kata Wikong dengan sikapnya yang masih tenang Sam Leong sudah merasa penasaran dan marah sekali, juga malu karena bagaimanapun juga, diakuinya atau tidak Sudah jelas bahwa dalam pertandingan silap tangan kosong tadi dia menderita kekalahan Maka untuk menebus kekalahannya itu, dia hendak nekat dan menggunakan senjatanya untuk menebus kekalahannya, kalau perlu membunuh lawannya Maka, mendengar tantangan Wikong itu, dia tidak menjawab hanya mukanya yang pucat dan muram itu cemberut dan matanya mengeluarkan sinar berapi Kemudian dia melangkah cepat menghampiri Wikong dan menerjang seperti seekor serigala yang khas darah Ruyung yang tadinya diputar-putar di atas kepala itu lalu dipergunakan untuk menyerang Serangannya ganas bukan main, dengan jurus yang disebut Hekin Chitian, awan hitam keluarkan kilat Ruyung itu menyambar ganas dari atas mengarah kepala Wikong Ruyung itu berat dan digerakkan oleh tangan yang mengandung luetang, tenaga dalam, yang amat kuat sehingga dapat dibayangkan kalau sampai mengenai kepala orang Permukaannya yang berduri itu tentu akan meremukan kepala Wikong juga maklum akan ganasnya serangan ini Dia menarik tubuhnya ke kiri sehingga Ruyung itu lewat bersiup di samping kepalanya Dia pun cepat menggerakkan pedangnya dengan ilmu silat pedang yang bernama Sin Leong Kiam Sud Ilmu pedang naga sakti, dan memainkan jurus Sin Leong Siahui, naga sakti terbang miring Pedangnya menyambar dari samping dengan tubuhnya miring dan pedang itu mengancam pergelangan tangan kanan Sam Leong yang memegang Ruyung Sam Leong terkejut bukan main sampai dia mengeluarkan seruan kaget dan cepat memutar pergelangan tangannya Sehingga Ruyungnya menyambar ke bawah dan menangkis pedang lawan yang mengancam pergelangan tangannya itu Teranggut bunga api berpijar ketika dua senjata itu bertemu dan Wikong merasa betapa berat dan kuatnya Ruyung itu Ternyata lawannya menjadi jauh lebih liai setelah menggunakan senjata Ruyungnya Akan tetapi tentu saja dia tidak menjadi gentar dan cepat dia mainkan pedangnya dengan Sin Leong Kiam Sud yang merupakan ilmu pedang tingkat tinggi Pedangnya lenyap berubah menjadi gulungan sinar seolah seekor naga sakti yang melayang-layang di udara Menyambar-nyambar dengan cepatnya seperti kilat menyambar Tubuh pemuda itu pun lenyap, hanya kadang-kadang saja tanpa kaki tangannya Selebihnya dia hanya seperti bayangan yang terbungkus gulungan sinar pedang Menghadapi ilmu pedang yang luar biasa dan jauh lebih tinggi tingkatnya daripada ilmu silat Ruyungnya sendiri Yang hanya mengandalkan berat senjata ditambah tenaga dalamnya, Sam Leong menjadi bingung Bagi pandang matanya, lawannya itu seolah berubah menjadi banyak orang yang mengeroyoknya dari empat penjuru Terima kasih telah menonton!